Polres Padang Pariyaman mengerahkan sebanyak 130 personil untuk pengamanan jalannya debat publik pertama calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Padang Pariyaman yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum Padang Pariyaman dilaksanakan di Studio Padang TV Jalan Adedegoro Kelurahan Kota Tangah Padang Sabtu malam. Kabah Ops Kompol Edi Karan Priyanto mengatakan, pengamanan lokasi debat dilakukan para personil di depan pintu masuk gedung Gerha Pena, tujuannya agar masa dari masing-masing pasangan calon dapat mengikuti kegiatan dengan tertib, selain itu pengamanan juga dilakukan secara terbuka dan tertutup agar debat publik berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir kegiatan debat. Pihaknya menghimbau kepada masa masing-masing pasangan calon agar mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh KPU dan masa masing-masing pasangan calon yang dapat memasuki lokasi debat di Studio Padang TV hanya yang memiliki ID Card yang diberikan oleh Panitia. Jalan Adedegoro Kelurahan Kompol Edi Karan Priyanto Kita hari ini menedunkan 137 personil untuk pelaksanaan pengamanan yang seolah akan dimulai nanti malam sekitar jam 19.30 sampai kurang lebih jam 11.00 atau jam 23.00. Tim Liputan, Padang TV